Sementara itu sejumlah purnawirawan TNI, Polri dan pensiunan ASN atau FP2 wilayah Jabodetabek dan Banten menggelar aksi dukungan kepada bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan. Selain deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan, FP2 juga mendukung para caleg asal parpol di koalisi perubahan. Terkait bakal cawapres FP2 menyerahkan kepada Anies dan memastikan akan mendukungnya. Sebenarnya sudah lalu ya, kemudian karena putusannya adalah ada di Pak Anies, kita menunggu tidak untuk memaksa. Siapapun itu cawapresnya yang ditentukan oleh Pak Anies, kita tetap mendukung Pak Anies.